Pemerintah, inilah Pintok, saya Tantri Murdopo, kita akan berbincang seputar musim balas jasa Jokowi, Prabowo. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Ahmad Yunus. Mas Yunus, apa kabar? Kabar baik Mas Yunus, posisi ada di mana saat ini Mas? Lagi di Solo, oke. Mas Yunus, ini berbicara mengenai musim balas jasa, karena media sosial banyak sekali membahas mengenai pembagian posisi, ini Mas Yunus, terutama masalah komisaris Mas, komisaris BUMN yang ternyata diisi penuh oleh mereka yang banyak membantu kemarin pemenangan Jokowi, Prabowo. Tapi lebih jauhnya sebelum saya melangkah ke sana, kalau kita bicara mengenai BUMN sendiri Mas, sebetulnya apa sih kriteria ketika seseorang ditunjuk menjadi pejabat di BUMN? Itu dulu mungkin pertanyaannya Mas. Yang pertama BUMN itu kan untuk kejabatan komisaris, yang jelas dia harus memiliki kemampuan pengawasan, karena tugas utama dari seorang komisaris di BUMN adalah melakukan pengawasan. Dan kinerja pengawasan komisaris saat ini lemah, saya katakan lemah di BUMN ya. Kenapa lemah? Kita dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus hukum di BUMN yang ternyata infraud, kasus korupsi dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa bukan selain insan BUMN yang integritasnya rendah, tapi kinerja pengawasannya juga lemah. Oleh karena itu diperlukan komisaris yang bisa melaksanakan kinerja pengawasan yang kuat. Oke, Mas Yunus kalau Mas bisa mengatakan bahwa posisinya atau keadaannya saat ini adalah lemah, berarti ada data-data yang menunjukkan hal tersebut. Sudah berapa lama ini terjadi Mas? Ya, jadi kalau kita lihat pada saat Pak Erick yang menjadi Menteri BUMN atau di pemerintah Jokowi yang kedua, kasus asuransi. Jadi korupsi di asuransi. Tidak hanya di Jiwasraya, di Asabri pun, jadi uang teman-teman TNI Polri pun disikat sama objek-objek itu. Selain di asuransi, kemudian karya, BUMN karya. Pak Erick bahkan melaporkan sendiri kekejaksaan tentang korupsi yang terjadi di BUMN karya. Terakhir kita dengar informasi, BUMN farmasi. Jadi BUMN farmasi juga ada masalah, Indofarma penjualan fiktif, kemudian sekarang Kimia Farma juga mencatatkan kerugian. Ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan itu lemah. Nah, dan ini terjadi di zaman Pak Erick Thohir di pemerintahan Jokowi yang kedua. Jadi data-datanya sudah jelas, saya pikir. Sehingga tidak hanya menyalahkan kemudian direksi, tapi ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka direksi atau manajemen bisa melakukan apa saja. Dan seorang komisaris ditugaskan oleh Menteri BUMN di sana untuk melakukan pengawasan sehari-hari. Bagaimana memantau pergerakan direksi, bukan kemudian hanya rapat, terima gaji, tidak. Nah, ini yang menunjukkan bahwa hari ini komisaris-komisaris yang ada, yang semua di BUMN termasuk anak itu BUMN diisi oleh orang-orang politik, tidak bekerja dengan maksimal. Itu ditunjukkan dengan banyaknya masalah hukum di BUMN-BUMN. Oke, jadi Mas Yunus sudah mencatat bahwa sebetulnya ini adalah kisah klasik. Dalam artian, bukan hanya hari ini atau detik ini terjadi ketika pembagian jatah dari pemenangan Jokowi Prabowo, tapi sebelumnya juga komisaris adalah jatah dari anak cucu dan lain sebagainya. Begitu catatan ya Mas Yunus? Ya, sebenarnya jatah ini kan baru kita lihat pemerintahan Jokowi. Kalau kita lihat di pemerintahan sebelumnya di PSBU, bagaimana Menteri-Menteri mulai Pak Sugiharto, Pak Sofian Jalil, betul-betul menjaga, melesterikal BUMN dari kepentingan politik. Hal itu ditunjukkan dari kepenunjukan komisaris, tidak ada satupun dari orang-orang politik. Jadi murni dari profesional yang ditunjuk pada zaman pemerintahan PSBU. Kalau kita bandingkan antara Pak SBI dengan Pak Jokowi. Nah ketika pada pemerintahan Pak Jokowi, mungkin yang berjasa ini banyak, sehingga yang memiliki saham ini banyak, sementara jumlah kabinet juga menterikannya terbatas, maka tidak ada jalan lain membagi-bagi kue ini sampai dengan BUMN-BUMN. Hari ini kalau kita lihat, berdasarkan data, tidak ada satupun yang terlewat. Setiap BUMN, termasuk anak cucu BUMN sekalipun, itu ada orang politik yang ditempatkan sebagai pemusaris di sana. Jadi kalau kemudian dibaca oleh masyarakat awam, atau dikomentari bahwa terkesan, ujung-ujungnya adalah ini bentuk kompromi untuk kemudian bagi-bagi jatah di pimpinan BUMN, itu nyata adanya, betul adanya. Anda bisa mengatakan begitu, Mas Yunus? Ya, betul. Karena tidak diiringi dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman di bisnis itu. Sekarang kita lihat Gris Natali tiba-tiba ditempatkan sebagai komisaris main ID. Latar belakangnya jurnalis. Kita lihat lagi nama-nama yang lain ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang sama. Ali Muhtar Ngabali, Jangga Sakura, Samara ditempatkan di perkebunan. Yang tidak memiliki latar belakang bisnis dan pengalaman bisnis di bidang itu. Karena itu tidak ada alasan lain kalau publik kemudian menyebut itu bagi-bagi kue. Dan itu merupakan hal yang langkah mundur ketika di zaman Pak SBY ini BUMN bisa-bisa diserilkan waktu itu. Oke. Ini karena tadi sudah disebutkan oleh Mas Yunus, mungkin bisa disebutkan kembali, kan ini ramai sekali diperbincangkan. Tadi sudah disebutkan Gris Natali sebagai komisaris main ID. Gris Natali tercatat sebagai Jubir Prabowo Gibran. Kemudian ada Simon Alusius Mantiri, ini sekarang adalah komisaris utama Pertamina, wakil bendahara TKM Prabowo Gibran. Kemudian ada juga Fuad Bawazir, komisaris utama main ID, ini adalah politikus dari Gerindra. Kemudian ada juga Prabu Revolusi, ini komisaris kilang Pertamina. Istri komandan tim Prabowo Gibran, Zahra Agnia, komisaris independen Pertamina Patraniaga. Kemudian ada juga Baskara Ikhlas Sulva Arief, ini manajer PT Pertamina, yang merupakan keponakan dari Pak Jokowi. Kemudian ada juga kerabat Pak Jokowi, Joko Priambodo, menjadi direktur pemasaran patra logistik. Dan ini beberapa yang tercatat, yang kami dapatkan informasinya juga, dan sudah kami konfirmasi. Jadi ini nama-nama yang ramai diperbincangkan. Sampai detik ini kita berbincang-bincang. Mas Yunus, komentar Anda. Ya, jadi nama-nama itu sebenarnya nama-nama yang diketahui publik. Tapi kalau kita lihat satu demi satu, komisaris-komisaris di BNM, pasti ada, terutama yang komisaris independen, yang merupakan tim sukses. Dengan latar belakang yang tidak, yang ternyata belakang keilmuan ataupun pengalaman di bisnis itu juga tidak kita ragukan. Nah, pasti itu orang-orang yang terlibat dalam kampanye Jokowi pada saat kemarin. Nah, sebenarnya itu nama-nama yang akhir-akhir ini saja, sebenarnya yang tiba-tiba memberudak. Dan saya tidak paham kenapa kok akhir-akhir ini tiba-tiba langsung seolah-olah di waktu yang sama, bersamaan minggu kemarin, pagi dua hari kemarin, tiba-tiba langsung gitu orang-orang itu. Sementara kalau kita tahu bagaimana penunjungan komisaris ini prosesnya cukup panjang. Nah, saya mengira, yang pertama ini politisasi pasti ya, politisasi BNM. Yang kedua, mungkin ini juga strategi dari Pak Erick biar menjadi merayulah Pak Bomo orang-orangnya sudah dikembangkan. Bisa juga agar dia bisa kembali dipakai di pemerintahan Pak Bomo yang akan datang. Sehingga, tapi yang jadi korban kembali adalah BUMN. Bagaimana target BUMN hari ini, permasalahan BUMN yang cukup klik pada hari ini, kemudian diberikan orang-orang yang memiliki fungsi strategis untuk melakukan pengawasan sehari-hari, kemudian orang tersebut tidak kompeten. Padahal yang kita butuhkan hari ini untuk pengembangan BUMN ke depan adalah profesionalisme BUMN. Mengembalikan BUMN sebagai buffer perekonomian nasional dengan basic profesionalisme yang kuat di sana. Sehingga siapapun rezimnya yang memerintah, siapapun menterinya, ini tetap ya menjadi buffer ekonomi, tidak menjadi kanan-kiri. Oleh karena itu, sterilisasi terhadap kepentingan politik hari ini yang paling dibutuhkan oleh BUMN kita. Tapi berarti dampak paling buruknya, Mas Yunus? Dampak paling buruk? Bisa dirasakan. Hari ini kita sudah memanen itu semua. Bagaimana kemudian BUMN Farmasi, tiba-tiba banyak penjualan fiktif yang di sana, Indofarma, sampai karyawannya tidak bisa gajian. BUMN Karya, banyak terjadi korupsi di sana. Di BUMN Karya itu, apa namanya, proyek-proyek fiktif juga terjadi. Kemudian di asuransi, Jiwas Raya, asuransi Asabri, juga sama. Dan di buah-buah yang kecil pun sekaligus, juga banyak kasus-kasus hukum. Itu menunjukkan, kasus-kasus hukum terjadi, menunjukkan kinerja pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan hari ini adalah kinerja pengawasan yang kuat. Yang oleh kata itu, harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya pengalaman, agar akselerasi terhadap pencapaian tujuan BUMN dan creating values BUMN sebagai agent of development, itu bisa kita raih. Mas Yunus, ada yang berpendapat bahwa ini kan hanya, tanda kutip ya Mas, hanya level komisaris yang kemudian sifatnya mengawasi. Mungkin kalau yang kompeten sebaiknya di level direksi, karena mereka pelaksana. Nah, seberapa penting kemudian kalau level komisaris ini harus punya kompetensi yang seperti yang dikatakan oleh Mas Yunus tadi. Jangan-jangan orang anggapannya bahwa direksi yang harusnya sebagai pelaksana ini yang seharusnya mempunyai kompetensi lebih tinggi dibandingkan komisaris. Makanya komisaris boleh diberikan jatah untuk dibagi-bagi. Begitu Mas Yunus. Jadi, sebenarnya komisaris itu punya peran yang sangat penting. Beberapa tindakan direksi tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan komisaris. Nah, oleh karena itu tidak betul mengatakan bahwa komisaris ini tidak penting. Yang penting direksi. Nah, direksi itu butuh persetujuan komisaris dengan beberapa hal tindakannya. Jadi, mulai dari investasi, kemudian pembelian, sampai dengan pelepasan aset. Itu membutuhkan persetujuan dari komisaris. Oleh karena itu, komisaris dan juga pengembangan perusahaan juga komisaris butuhkan persetujuan. Oleh karena itu penting bagi komisaris satu, mengetahui nature bisnis, corporate value di sana, apalagi proses bisnis di BUMN tersebut. Sehingga ketika keputusan itu diajukan pada komisaris untuk bisa dibutuskan, maka komisaris punya pertimbangan-pertimbangan yang sudah mengkomundir banyak hal. Nah, saat ini ketika komisaris tidak memiliki kompetensi, tidak punya latar belakang di bisnis itu, kemudian kompetensi apalagi tidak memiliki, kemudian diajukan persetujuan untuk komisaris. Mereka itu tanda-tanda-tanda-tanda saja. Oh, kalau komisaris tidak berkerja, juga tidak masalah, karena dia rapatnya rapat gabungan itu sebulan sekali, yang penting gajian tiap bulan. Nah, tapi apa yang dia ternatangani sebagai bentuk persetujuan, itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang harusnya jadi pertimbangan perseroan. Oke, ini menjadi ceritaan penting juga, karena kan anggapannya di luar sana ini hal yang menjadi wajar kalau kemudian diberikan jatah, anggapannya ya, Mas, saya tidak bilang ini benar atau tidaknya. Tapi sebetulnya kalau boleh diterangkan Mas Yunus, seperti apa sih baiknya penunjukan seseorang sebagai pimpinan BUMN ini? Karena kan kalau sekarang kita lihat sepertinya bagi-bagi jatah, sepertinya instan, bahkan tadi kalimatnya Mas Yunus. Proses sebaiknya itu seperti apa yang ideal, sehingga BUMN kita bisa berkembang dengan optimal juga, Mas Yunus? Jadi organ BUMN itu ada komisaris, ada direksi. Nah, direksi ini sudah ada peraturan menteri yang mengatur bagaimana dia harus melalui fit proper test, masuk talent pool dulu, kemudian masuk fit proper test dan lain-lain. Nah, di sini ada celah juga bagaimana orang-orang titipan itu bisa dimasukkan dengan adanya perubahan PP 45 atau 25, 2005, 2015, dimana dirubah dengan PP 2020 atau 2023, dimana untuk BUD minus 1 satu tingkat di bawah direksi bisa diisi pro hire dengan pertimbangan ekspor. Nah, dia biasanya pindah dari situ. Dan penting masuk dulu di BUMN, jadi pejabat BUD minus 1 punya tiket untuk menjadi talent pool. Setelah itu ikut fit proper test, setelah itu bisa jadi direksi. Ini penempatannya. Nah, untuk komisaris juga sama. Ketentuannya sebenarnya ada fit proper test. Dia mengetahui dulu rekat pinjaknya, dia mengetahui proses bisnisnya, dia mengetahui netter bisnisnya. Dari pilihan-pilihan itu kemudian ada panitia yang menyeleksi. Setelah itu ditetapkan sebagai komisaris. Cuman proses ini semua penunjukan baik direksi maupun komisaris dilakukan secara tertutup dan publik tidak bisa mengakses. Tiba-tiba keluar SK. Nah, ketika publik tidak bisa mengakses, maka wajar dong publik menyatakan ini gak tahu prosesnya. Tiba-tiba keluar SK baru. Nah, ini gak tahu apa. Makanya yang bisa dilakukan yang pertama tunjukkan kepada komisaris bahwa tunjukkan kepada publik bahwa komisaris itu bisa bekerja dengan peningkatan kinerja. Kalau tidak ada peningkatan kinerja rata-rata tidak ada peningkatan kinerja hari ini. Yang ada adalah masalah-masalah hukum yang terus-terusan terjadi. Dan seolah-olah masalah hukum terjadi itu seolah-olah Pak, mohon maaf, kementerian BUMN ini bekerja bersih-bersih. Padahal itu terjadi dikarenakan kinerja pengawasan yang lemah. bukan karena BUMN-nya bersih-bersih. Nah, itu dikapitalisasi secara politik. Seolah-olah seorang Menteri Erick Toh ini bersih-bersih gitu. Nah, untuk direksi sebenarnya itu itu. Nah, makanya kalau di kami termasuk ada misalnya pengangkatan apa namanya pejabat di BUMN itu sudah jelas karir pet seseorang. Cuman karir pet ini bisa dirusak ketika ada ekspertise tadi. Seolah-olah ekspert dibilang tertentu diangkat. padahal kita tidak tahu ekspertisinya di mana, di bidang apa. Karena itu subjektif sekali untuk mengambil ekspertise seorangnya. Nah, itu akhirnya mengacaukan dan membuat demotivasi sistem yang sekarang sudah dibuat dan dibakukan di BUMN. Oke. Tapi, apakah Anda punya datanya Mas Yunus? Apakah ini memang di semua BUMN jatah ini memang dibagi-bagi? Di semua BUMN. Setiap BUMN pasti ada orang orang politik yang kalau kita lihat siapa ini pasti ada kaitannya apakah dia dari tim mana, dari tim apa. Dan itu rata-rata ini itu digilir. Kalau terlalu banyak bisa digilir. Bisa 2 tahun nanti 2 tahun ganti temannya. Jadi, hampir disampai bukan hanya di BUMN ya. Di anak cucunya pun sekali. Kayak Prabu Revolusi, Kudu Kilang, Vitamina Kilang itu kan anak sub-holding Vitamina. Jadi, sampai di cucunya. Tapi, catatannya apabila kemudian orang-orang yang tadi Anda katakan mendapat jatah atau titipan bisa memberikan kinerja yang baik sebetulnya tidak masalah. Mas Yunus. karena sekarang BUMN itu kan apa namanya entitas bisnis milik negara. Tentu yang menjadi pertimbangan utama bagaimana pertumbuhan bisnis. Bagaimana seseorang menyeimbangkan dia bagi pertumbangan bisnis BUMN itu. Agar tujuannya bisa meng-cover menjadi buffer per ekonomi masyarakat terjadi. Nah, ketika memang diimbangi dengan kinerja, saya kira tidak akan ada perkembangan. Tapi, yang jadi masalah kinerja tidak tidak diimbangi dengan kinerja. Tapi, kalau pakai bahasanya Pak Sugiharto, mantan Menteri BUMN, dia menyampaikan orang yang sudah punya afiliasi politik, maka dia bisa dikatakan cacat sejak lahir. Dan ketika dia cacat lahir, dia jadi manajemen BUMN, maka dia tidak akan bisa dilepaskan dari kepentingan politik bekerjanya di BUMN. Itu bahasa Pak Sugiharto. Makanya pada saat dia menjadi Menteri BUMN, yang dilakukan pertama menesterilkan BUMN. Lanjutkan dengan Pak Sofian Jalil sama, menesterilkan BUMN. Isu masalah komisaris di era Pak SBY tidak ada masalah, tidak ada isu. Karena komisarisnya diisi orang-orang profesional. Orang-orang yang memiliki kontribusi yang dimujukkan oleh BUMN. Kemudian di era Pak Jokowi inilah kemudian kembali politisasi lahir. Sehingga, dia meskipun dia punya kompetensi, dia mempunyai pengalaman di bisnis itu, tapi dia berwarna, memiliki afiliasi secara politik, maka dia cacat sejak lahir. Jadi kesimpulannya Mas Yunus adalah lebih baik dibersihkan saja, tidak ada sama sekali afiliasi apapun dengan rezim yang sedang berkuasa saat itu. Itu lebih baik untuk BUMN kita saat ini, gitu ya Mas Yunus? Betul. Dan itu dibutuhkan bagaimana berwarna kembali pada profesionalismenya. Itu tidak terpengaruh dia. Tidak terpengaruh. Dan dia lihat, tidak akan ada lagi isu ketika pada saat musim kampanye ada foto Pak Erick di ATM, tidak ada lagi itu. Di bandara, di stasiun itu tidak ada lagi. Murni BUMN bekerja secara profesional, tidak lurus pada mekanisme korporasi. Karena BUMN didirikan oleh bangsa ini, oleh para funding PMS kita, untuk apa? Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Sehingga dengan kinerja BUMN bisa menghasilkan dividen yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ini digunakan dan saat ini digunakan dengan berwarna, maka setiap resim bisa berganti. Katakanlah sekarang, zaman kemarin buri ini, BUMN hadir untuk negeri. Zaman Pak Erick ganti lagi. Akhlak. Jadi, setiap menteri nanti memiliki yang lain. Sehingga setiap BUMN tidak memiliki roadmap yang jelas tentang rencana jangka panjang dia. Maka setiap lima tahun atau setiap ganti menteri, BUMN ganti lagi arah jiblatnya. Nah, oleh karena itu ini tidak jelas. Oleh karena itu, dikebalikan profesoris BUMN. Atau seperti zaman saat Pak Tandri Abek dulu di awal. Pak Tandri Abek bilang perlu ada super holding. Jadi, tidak perlu ada kementerian BUMN. Bahkan Pak Sofian Jadil bilang, saya berobsesi untuk menjadi menteri BUMN yang terakhir. Karena BUMN harus menjadi super holding, menjadi perusahaan seperti Tamasek dan Hasanah di Malaysia, Tamasek di Singapura, yang pendekatan yang digunakan. Murni pendekatan bisnis. Tidak ada pendekatan politis. Ini itu lebih profesional. Tapi, Mas Yunus, melihatnya apakah itu mungkin terjadi di negara kita? Melihat kondisi real saat ini? Sebenarnya mudah. Cuman hanya tinggal merubah undang-undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Di bentuk super holding, BUMN, mesin-mesin yang tergerti tadi, super holding, bawahnya semua pendekatannya, dibawahnya baru BUMN. perusahaan-perusahaan BUMN. Dan itu jika mau, mudah. Sekarang bayangkan baik. Untuk suatu keputusan, investasi misalnya, BUMN itu butuh tiga mekanisme persetujuan. Yang pertama, secara politis. Penyertaan modal butuh DPR. Proses politik. Yang kedua, untuk perusahaan yang menggunakan aset BUMN sendiri butuh persetujuan Menteri Keuangan secara birokratis. Butuh persetujuan Menteri BUMN secara birokratis. Setelah itu, baru persetujuan BUMN secara korporasi. Maka persetujuan politik, birokrasi, korporasi dibutuhkan hari ini. Dan maka momentum bisnis akan hilang kalau terlalu panjang. Jadi, tapi kalau dibuat super holding company, seperti idenya Pak Tandri Abeng, itu akan memangkas birokratisasi, politisasi di BUMN. Maka BUMN akan bekerja terus siapapun resimnya yang mempuasa, maka dia akan bekerja untuk mendapatkan dividen yang besar yang disumbangkan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kan pasti ada alasan besar dibaliknya kenapa kemudian rencana yang menurut Mas Yunus ideal itu tidak dijalankan. Dan itu kan jadi ada bagi-bagi yang mungkin tidak bisa dilakukan gitu kan Mas Yunus. Mungkin Anda dan saya juga tahu makanya saya bisa lihat Anda tersenyum lebar di sana gitu. Makanya itu ditunda meskipun juga itu dilihat sempurna dan lain sebagainya gitu. Anda melihat kalau ini ditunda-tunda terus dan Anda kalau melihat ini dibiarkan terus akan dibawa kemana negara kita atau BOM kita lah jangan kita sebut negara BOM kita akan terbawa kemana Mas Yunus? Ya. Sekarang kalau kita lihat tren jumlah BUMN setiap tahun berkurang. Jadi mulai sampai bahkan dalam fase pengembangan BUMN yang kedua yang dikenankan oleh Pak Erie itu tahun 2024 harusnya BUMN hanya tersisa tinggal 30 saja dari 142 BUMN. Tinggal 30 BUMN saja. Artinya apa? Berkurangnya itu apa? Bukan berkurang dilikuidasi. Dengan dilikuidasi mungkin hanya 1-2 ya karena sudah merugi. Berkurangnya karena timbreng menjadikan anak perusahaan. Nah artinya padahal kalau kita lihat konstitusi ekonomi kita Undang Pasal 33 Ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menyakut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bentuk penguasaannya apa? Kepemilikan. melalui BUMN. Tapi kalau semakin hari semakin sedikit kepemilikan BUMN dari 140 sekian menjadi 30 maka cabang-cabang produksi yang kita kuasai itu semakin sedikit. Sekarang kita punya PT Imah misalnya. Kemudian kita punya PT Tabang Batubara Bukit Asam. Kita punya PT Apalagi ya Antam dan BUMN yang di bawah dan jadi BUMN itu main ID-nya saja. Tapi di bawah-bawahnya subholding-subholding anak perusahaannya Antam itu anak perusahaan BUMN PT Timah itu anak perusahaan BUMN sewaktu-waktu bisa sahamnya dijual di asing bisa sahamnya di publik sehingga negara tidak menguasai. Nah ketika saham dijual sudah lepas penguasaan negara negara hanya menguasai main ID-nya sebagai BUMN. Nah itu pun di perkebunan juga sama. Kemudian di apa namanya di farmasi juga sama. Nah ini yang saya kembali dikembalikan pada Pasal 33 Umbang Pasal 45 bagaimana tentukan dulu cabang-cabang yang penting ini mana. Itulah harus dikuasai negara melalui BUMN. Iya. Dan jangan sampai kemudian nanti jumlahnya berkurang karena itu pasti merugikan warga masyarakat Indonesia. Yang rugi itu masyarakat sebetulnya kan Mas Yunus nanti ke depannya. Jadi nanti berarti musimnya ini kan bagi-bagi jatahnya sepertinya masih terus berlangsung nih Mas Yunus. Kita gak bisa bendung itu sepertinya. Jadi kemarin terlihat ada beberapa ini makin terus lagi bertambah gitu. Komentar Anda Mas Yunus. Ya kami berharap teman-teman dari BUMN termasuk pelaku BUMN itu berharap bahwa pemerintahan ke depan PRP Prabowo kami masih menganggap ini bukan sebagai kebijakan Pak Prabowo karena ini masih keringencan Pak Jokowi. Jadi kami menganggap ke depan pemerintahan Pak Prabowo agar mengembalikan BUMN kepada realnya. Disterilkan BUMN dari kepentingan politik karena itu akan jauh lebih menguntungkan bagi bangsa dan negara ini daripada sekarang diserahkan kepada orang-orang yang tidak kompeten yang berwarna yang nantinya hanya bekerja untuk kepentingan politiknya sendiri. Ketika ini dikembalikan di BUMN bahkan ekstrimnya Pak Prabowo besok ketika membentuk kementerian mungkin kementerian BUMN hanya dipersiapkan satu atau dua tahun saja. Biarkan kementerian BUMN selanjutnya bertransformasi menjadi superholding. Jadi tidak ada lagi kementerian BUMN jadi bertransformasi menjadi superholding yang membawahi BUMN-BUMN itu ketika kementerian BUMN menjadi superholding maka pendekatan yang dilakukan adalah purni pendekatan korporasi. Dia akan menghilangkan pendekatan berokasi dia akan menghilangkan pendekatan politis. Maka orang-orang yang akan masuk pemimpin BUMN yang terseleksi secara korporasi dengan latar belakang profesionalisme masing-masing. Ini sepertinya menjadi PR dari pemerintah yang baru menjadi semakin banyak nih Mas Yunus dengan tambahan PR dari dari Anda tapi kita nanti lihat bagaimana nanti Oktober setelah pemerintahan yang baru harapannya nanti masukkan dari Anda bisa menjadi rujukan yang pertama untuk dilakukan karena ini sepertinya BUMN juga dalam keadaan yang kritis juga kalau keadaan ini akan terus dibiarkan seperti ini tapi kan tadi Anda juga mengatakan bahwa sistem perekrutannya juga harus diperbaiki betul ya Mas Yunus harus publik bisa mengakses yang berarti juga orang-orang yang kemarin mendukung pemilihan presiden juga boleh dong ikut ikut selesinya dan lain sebagainya boleh misalnya ada beberapa calon ada lima calon ditetapkan CV-nya masing-masing dari CV sudah kelihatan antara lima itu siapa yang paling kompeten bisa dilihat dari pengalamannya bisa dilihat dari kompetensi yang dia miliki keahlian-keahlian yang dia miliki dari CV aja bisa kita nilai setelah CV kita dilihatkan kemudian seleksi proses seleksi apakah nanti kok proses seleksinya bisa melalui lembaga atau seperti apa fit and proper test sehingga setiap tahapan ini publik bisa menilai oh ini ada lowongan komisaris di BUMN A calonnya ini nanti kemudian ini tahapannya nanti setelah ini calon ini jadi publik bisa tahapnya bisa menilai dan itu saya kira mudah untuk dilakukan daripada saat ini belum habis masa jabatannya tiba-tiba diganti baru kerja setahun tiba-tiba ganti baru kerja dua tahun tiba-tiba ganti itu yang menurut saya publik juga oh ini bagi-bagi saja jadi terlihat jadi terlihat sekali terlihat sekali bagi-bagi jatahnya gitu ya mas Yunus ya oke berarti terakhir apa catatan pentingnya dari mas Yunus tentang musim dari bagi-bagi jatahnya Jokowi Prabowo ini iya jadi yang terlihatkan kami ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh kita semua termasuk oleh BUMN ketika memang BUMN dipolitisasi karena BUMN itu memegang amanah untuk apa mengoptimalisasi sumber daya nasional dimana kandungan alam kandungan juga sumber daya sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini cukup besar yang harusnya bisa dikapitalisasi untuk kepentingan bangsa ini sendiri tapi ketika menghadapi era demokrasi kita yang sangat liberal hari ini jumlah BUMN akhirnya BUMN menjadi korban ditempatkan orang-orang yang tidak punya potensi ditempatkan orang-orang yang berwarna dalam tanda ketik memiliki kepentingan politik yang sekedar hanya pertimbangan dia kemarin berjasa pada saat pemilihan memang yang menjadi akar permasalahan adalah demokrasi kita yang hari ini dilakukan setengar sangat liberal demokrasi liberal sangat transaksional membutuhkan orang yang sangat banyak oleh karena itu mereka yang berjasa harus ditempatkan tempat diberikan tempat itu wajar tapi janganlah ditempatkan di BUMN kita yang target terhadap pertumbuhan BUMN ini besar target dividennya juga banyak karena Indonesia nya butuh banyak permasalahan kompleksitas aktifasi ekonomi yang itu sebenarnya bisa diakselerasi dengan profesionalisme BUMN oleh karena itu masih ada waktu sampai dengan Oktober besok mereka berharap keluarga besar BUMN berharap ini mereka hanya gak bisa ngomong aja tapi kami di keluarga besar BUMN berharap agar pemerintah ke depan bisa lebih mengembalikan BUMN mereposisi BUMN lebih profesional terlepas dari pembetulan politik karena bekerja dengan BUMN juga jadi bingung juga ya mas setiap kali polisinya juga berubah baik mas Yunus terima kasih banyak semoga apa yang menjadi catatan penting dari mas Yunus bisa juga nanti didengar oleh pemerintah tapi harapannya juga ini bagi-bagi jatah ini bisa bisa betul-betul dicermati karena masyarakat juga yang seharusnya bisa menikmati hasil dari BUMN ini karena masyarakat juga yang seharusnya betul-betul mengawasi dan menikmati hasil dari BUMN terima kasih banyak dan pemerintah juga terima kasih sudah bersama dengan kami kita jumpa lagi untuk insight-insight berikutnya di Pinto selamat menikmati